Eh, coba liat deh, serem banget. Apaan sih? Itu, dia kayak gak bisa bangun gitu, katanya dia mingguhin. Nenek aja lu ah, apaan sih? Bener, coba liat. Rinding nih gue. Halo semuai, kembali lagi di acara paling garing di Youtube, Pita Kuni. Pita Ka dan Pika, yeay. Thank you semua yang udah stay tune di 2 episode yang garing di awal. Ini episode ketiga, semoga gak garing gitu. Sekarang kita mau membahas isu-isu yang pada waktu kecil, mungkin itu menjadi sebuah ingatan, mitos, sejarah, apapun itu. Mungkin lu juga mengalami. Karena adik-adik yang gak mingguhin di Pita Kuni juga mungkin, dia akan tumbuh dengan kenangan-kenangan seperti itu. Nah, tadi dia menunjukkan sesuatu juga tuh. Eh, by the way, kita ngapain sih pakai baju rapi-rapi gini? Ui, gue rapi. Rapi banget ya. Rapi banget. Tumben banget sih. Tumben. Berkeras nih. Berkeras. Karena di episode ketiga kali ini, kita sudah dapet sponsor. Asik. Acara yang garing ini. Sudah dapet wardrobe. Thank you buat teman-teman dari Purizu. Yang sudah menyumbangkan. Sudah memberikan kami pakaian yang jauh lebih rapi. Ya, lembut banget nih bahannya. Jadi siapapun teman-teman yang mau berkolaborasi dan berkontribusi, ataupun juga bisa berdonasi, bisa langsung ke YouTube Pita Kuning. Cek aja, disitu ada kolom deskripsi. Bisa cek disana, bisa. Apapun, bisa lah disitu lah ya. Tapi tolong di edit disini ya, apa editor ya? Apapun, Miss. Oke. Tadi lu nunjukin apaan? Jadi, tadi gue nunjukin video, ada orang, dia gak bisa bangun. Katanya itu ada yang dindihin. Rep-repan. Kalau di jauh bilangnya rep-repan. Gue gak tau ada tempatnya yang rep-repan. Lu pernah kayak gitu? Gue gak pernah sih, cuman banyak banget sih cerita dari teman-teman gue kayak ngomong ketindihan. Ketindihan apa nih? Ketindihan. Jadi kayak katanya tuh, dia tidur, terus mata dia buka, tapi dia gak bisa gerakin semua badannya. Dan dia tuh ngeliat kayak ada sesuatu gitu, katanya di depannya. Itu kalau di duduk gue dulu waktu SD pernah dibilang itu mungkin doa, tidurnya belum doa. Tidurnya belum doa. Tidurnya belum doa gitu. Tapi lu pernah kayak gitu? Gue gak pernah sih. Gue sih, paling kalau kayak gitu, kalau abis olahraga aja sih. Capek. Capek, kecapekan aja gitu. Tapi lu percaya soal ketindihan itu? Karena kalau di kampung gue, gue kan orang-orang Jawa Tengah ya. Jadi kalau di Jawa Tengah itu memang istilah rep-repan itu atau ketindihan itu lekat banget. Apa ya namanya, banyak banget ceritanya. Jadi biasanya yang ini tuh kuntilanak. Iya katanya sih biasanya rambutnya panjang kan. Rambutnya panjang. Matanya merah gak sih biasanya? Lebih ke gradasi ungu sih mungkin ya. Kayaknya pake softline kali ya. Kayaknya ya kuntilanaknya sekarang sudah modis 2021. Sudah tau fashion. Mungkin kuntilanaknya juga jubah putihnya dia ambil beli di Furizu. Oh iya, bisa jadi. Tanya aja. Brand best. Tapi ngomong-ngomong itu sebenarnya bukan rep-repan. Kalau gue pernah baca, itu gue ngetindihkan namanya sleep paralysis. Sleep paralysis. Apa tuh sleep paralysis? Sebutnya susah banget sih. Sleep paralysis itu suatu keadaan dimana lu lumpuh lagi tidur. Lu gak bisa gerak, gak bisa nafas, terus halusinasi. Makanya kalau dibilang ketindihan saat ketindihan kayak ada kuntilanak itu sebenarnya sosok itu dihasilkan dari halusinasi. Halusinasi. Halusinasi aja sebenarnya. Karena itu ternyata kita kalau mau tidur itu ada tahap-tahapnya. Yang disebut dengan rem. Atau rapid eye movement. Rapid eye movement. Pinter gak gue? Lu udah anak takut kan gue? Ada tulisannya tuh disitu. Belum takut dia. Kena tuh kayak salah sebut nih, masalah gue salah sebut nih. Rapid eye movement. Jadi tuh tahap-tahap, ada 7 tahap. Tapi gue gak tau. Pokoknya, intinya ketika remnya itu belum selesai. Tubuh kita tiba-tiba bangun. Bangun. Otak gak siap. Nah makanya disitu kayak kejang kali ya. Ya pokoknya. Oh gitu. Gak bisa bangun gak? Gak bisa bangun. Oke gitu lah. Tapi kenapa dia bisa jadi berhalusinasi tuh? Kenapa dia bisa berhalusinasi? Coba tolong dibantu tim kelasin. Belum lagi ditulis. Malum ya, tapi kan hososos yang tidak pandai ya. Tapi lu pernah gak melihat kalau lu tidur, mungkin lu gak harus berhalusinasi. Tapi lu ngerasa kayak badan lu gak bisa gerak gitu. Mungkin pernah kayak kaget, tau gak sih? Kita mimpi. Oh, kayak jatoh gak sih? Iya, kayak jatoh terus kayak kebangun. Tapi gak jatoh gitu. Gue gak tau ya, ini gak di riset katanya. Tapi gue pernah baca mungkin itu adalah serangan jantung ringan. Serangan jantung? Serangan jantung. Jadi gue udah kena serangan jantung. Iya, gue juga sering. Jadi ibaratnya ketika lu lagi tidur, tiba-tiba lu ngerasa kayak jatoh gitu. Atau misalkan kebangun kejut gitu ya. Iya kan? Itu kalau gak salah, tapi gak tau ya. Kalau misalkan gue salah, lu bisa cek di kolom, apa namanya. Tolong bantu kami di kolom komentar. Tapi sepuluh gak benar, gue pernah baca itu namanya serangan jantung ringan. Eh, tapi yang sleep paralysis tadi bisa bikin orang itu... Sebenernya langsung bule lu. Kan ngomongnya gimana? Sleep paralysis. Paralysis kan? Paralysis. Itu bisa bikin orang susah tidur gak sih? Iya, karena takut. Takut? Karena faktanya 10% orang di dunia jadi takut tidur karena si sleep paralysis itu. Susah banget. Susah banget cuman. Gue bingung. Ini tim-tim kreatif makin episode-nya makin ini, gak enak. Jadi makin 10% orang di dunia itu takut untuk tidur karena si sleep paralysis itu atau ketinggian ini. Karena yang halusinasinya tadi. Karena dia takut halusinasi, karena gak bisa gerak. Tapi bukannya kalau semakin dia gak tidur bakalan semakin sering terjadi gak sih itu sleep paralysisnya? Karena kurang tidur. Karena kurang tidur. Karena kejalanan kurang tidur. Tapi makanya pak, katanya mungkin banyak juga yang teman-teman yang gak tau. Kurang tidur itu berpotensi lebih mematikan. Daripada? Daripada ditinggal pacar. Tapi bener. Tapi bener. Tidak. Daripada kelaparan. Jadi kalau misalkan orang menganggap bahwa gue gak makan berhari-hari, nanti gue bisa mati. Itu lebih mematikan berhari-hari. Tapi lo ngomong-ngomong paling lama begadang, berapa lama? Paling lama begadang. Gue jarang sih. Tapi pernah nih begadang sampai jam 7 pagi, baru tidur, zaman nampai. Dulu zaman-zamannya game online tau gak sih? Yang Ayo Dance gitu-gitu loh. Eh sekarang juga ada game online ya. Cuman gue. Ayo Dance itu bukan permainan rental ya? Rental? Gak usah rental warnet. Lo tau rentang gak sih? Iya tau. Dari mana sih? Maaf ya. Iya dulu gue main di warnet dulu jamannya sempet. Gak yakin deh. Gak yakin. Pernah. Tapi by the way, sleep paralysis itu sering banget nyerang usia-usia kita nih. Hmm. Karena jarang tidur? Karena jarang tidur, kecapean mungkin. Usia 20 hingga 30-an. Itu rentan banget. Karena lagi produktif-produktifnya. Hmm. Lagi capek-capeknya gitu. Jadi dimulai usia 7 tahun katanya paling muda. Tapi lo pernah gak sih? Apa? Itu sleep paralysis. Oh. Kirain. Apa? Warnet. Iya. Ini saya walaupun nge-barnet. Sleep paralysis. Gue bilang itu. Gue halusinasi sih. Sampai gak pernah ya. Maksudnya sampai halusinasi sih gak pernah. Tapi kecapean nanti gue bilang. Olahraga ataupun juga apa namanya. Mengerasa otot tegang tuh sering. Lalu kalau misalkan abis capek masak. Mungkin. Masak capek gak sih? Capek sih. Tapi kayak mungkin karena tidurnya juga di. Maksudnya kayak seimbang gitu loh. Seimbang maksudnya lo tidur di timbangan. Habis masak lo tidur di dapur. Enggak. Garing. Terus jadi. Dia suka mancing-mancing biar netizen berreaksi sih. Males gue. Enggak. Jadi maksudnya kayak tidurnya gue tetap 8 jam. Masaknya juga oke lah. Sejam kerja gitu. Jam kerja berapa sih? 8 jam juga ya? 16 jam. Emang lo pernah kerja kantoran? Pernah. Bukan kantoran sih. Guru-guru. TK kan gak ada 8 jam juga kan? Di kantor kan? Eh 8 jam enak aja. Lo kan TK waktu itu mas udah pandemi kan? Belum. Oh belum. Belum. Waktu itu belum pandemi. 8 jam di itu. Tapi ngomong-ngomong soal begadang. Gue tuh juga. Lo tadi begadang banyak lama? Berapa lama? Jam 7 pagi ya? Jam 7 pagi. Gue 3 hari. Gue gak bisa. 3 hari karena skripsi. Oh gue skripsi juga tetap itu sih. Pasti lo ngerjanya malem-malem kan? Ya gak tau kenapa. Lo ngerjanya sesuatu enak malem kan? Iya sih. Enak malem. Enak malem kan? Enak malem. Tapi gue tetap tidur itu nomor 1. Gue tetap harus tidur. Gue juga bisa tidur kok. Kalau misalkan pagi hari. Tapi? Gara tapi ya gue tidur pagi. Terus sore bangun. Jadi nocturnal ya. Jam 8 sekarang bilang nocturnal. Eh tapi gara-gara halusinasi tadi itu sleep paralysis itu diumumkan sama itu gak sih? Mistis gak sih biasanya? Mungkin ya. Karena mungkin karena budaya kita juga kali. Kenapa orang halusinasi lebih rentan melihat hal-hal yang mistis ya? Iya. Kenapa gak kayak halusinasi gue sleep paralysis ketindihan duit gitu. Gue tinggalkan halusinasi kelihatan Ariana Grande gitu. Tiba-tiba Ariana Grande dateng ke kamar gue, dindih gue. Oh wow. Aduh nanti kita kenal band youtube ini. Ya tapi itu mungkin anak pengaruh budaya kali ya. Iya. Makanya jadi kalau misalkan dihalusinasi dianggapnya melihat sesuatu yang sosok-sosok asing gitu. Makanya dihubung-hubungkan dengan kisah-kisah mistis gitu. Tapi lu juga pernah mengalami halal mistis gak? Mistis. Mungkin kayak gimana ya? Kayak mungkin kayak ada sesuatu yang janggal aja sih. Tapi kalau kayak ngeliat. Gue pengen tau hantu di banjar apa yang terkenal? Apa tuh yang? Kok? Kuyang ya? Kuyang. Oh kuyang ya? Kuyang. Yang kepala terus yang ususnya keluar-keluar. Jadi kayak dipercayain tuh setiap kali ada yang melahirkan. Itu apanya ya? Apa sih? Ari-ari ya? Ari-arinya tuh kayak harus bener-bener disimpan gitu loh. Kalau enggak kayak katanya dimakan sama si kuyang-kuyang itu. Yang lagi WFH gitu kan ngasih-ngasih tugas. Anda membuat teman-teman mahasiswa tidur tidak teratur. Tolong ya para-para dosen, para-para guru. Jangan cuma datang ke kelas, ke Zoom, cuma ngasih tugas. Kasih ilmu. Tuh. Kayak pengalaman gitu ya? Iya dulu jaman gue kuliah gitu. Datang masuk kelas. Tugas. Buka halaman sekian, itu tolong dibuatkan artikel minggu depan harus dikumpulkan. Keluar dia si kampen. Eh karena jujur ya kalau gue jadi guru gitu. Gue kan kalau guru, gue kan SD kan. TK sama SD. Gue ngajar gitu kan dateng. Terus kayak ya anak-anak buka halaman segini ya. Kerjain dulu nanti kita bahas. Terus kayak gue nganggur gitu. Eh gue udah pemales ya. Gak but. Sesekali, dari lima kali pertemuan sekali. Budaya sudah sejak dini loh kan. Lu ngajak TK sama SD kelas berapa? SD 1-6. 1-6. Sudah kecil kita sudah dibodoh-bodoh sama guru macam ini gitu. Tapi kan tetap dibahas. Oke. Klien tidur teratur apa lagi? Jangan kerja di tempat tidur. Biasa kan sering banget tuh. Para dosen, para guru, karena-gara anda kami hidup. Kerja di tempat tidur. Tidur, tidur di sana, kerja di sana, makan di sana. Bahaya emang kehidupan jaman pandemi. Apa lagi? Terus, jangan makan makanan berat tuh 2 jam sebelum tidur. Ini sulit. Biasanya kan banyak kan. Ini susah. Kalau sambil ngerjain tugas, sambil itu eh ketiduran. Ini susah gue. Gue biasanya sebelum tidur lapar masak. Nah itu. Tapi ngomongin sleep paralysis, gue pernah baca artikel. Tapi lebih ke cerita pendek sih. Cerpen gitu soal surut pandang dari sleep paralysis ya. Korban lah. Gitu. Kenapa lu kenapa jadi serius gitu sih? Ini horror apa gimana? Enggak, enggak horror. Buat gue ya, gue ngeliatnya dari sudut pandang sleep paralysis sih. Enggak tau kalau misalkan lu ngelengkapnya horror ya. Nanti lu bisa nilai sendiri. Jadi ada orang tidurnya seperti biasa. Tidur di kamarnya seperti biasa. Kamarnya ber AC. Terus tiba-tiba dia merasa tidak bisa gerak tubuhnya. Enggak bisa gerak. Hawanya mulai panas. Apa namanya? Ruangan yang mulai terasa panas. Lu kenapa sih? Panas. Beneran panas nih. Terus? Jangan bikin gue kakak onsen dong. Enggak, enggak ya. Terus dia enggak bisa gerak. Hawanya panas. Mulai enggak bisa nafas juga kan. Apa namanya? Penafasanya udah mulai enggak teratur. Nah, tiba-tiba di sudut ruangan. Dia melihat. Apa? Gue ngecek, ngecek, ngecek. Dia melihat ada sebuah sosok. Ada sosok lah. Ketika diperhatikan ternyata. Wujudnya kerak. Dia mau masihin dong. Tapi udah enggak bisa gerak nih. Udah enggak bisa gerak. Makin deket itu keraknya. Makin mendekat, makin mendekat. Terus. Kenapa? Apaan sih itu? Yang bener lo. Serem banget nih. Lo cerita begitu langsung. Serem banget. Apaan dah? Serem banget. 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 Terima kasih.